Kita mungkin pengen bilang, pengen share bahwa Geeks on the Wheels atau The Original Bikin program-program yang original, yang otentik Yang sebisa mungkin belum pernah dipikirkan Atau dikerjakan orang sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Zaki Zulfikar Di acara Mari Berkenalan Kalau belum kenal, jangan menghakimi Sekarang kita udah ngegangguin setting di belakang ini Ini tempatnya ada di bis Dan ini event yang unik banget Dan kita bakal langsung ngobrol-ngobrol dengan yang punya idenya Kalau saya bilang, orang yang hebat itu termasuk orang gila Langsung kita ngobrol dengan orang gila satu lagi ini Kang Prima Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam, makasih Kang Zaki ini udah diundang ke Mari Berkenalan ya tadi ya Diundang sebagai narasumber yang saya yang bertamu ke sini Saya yang bertamu ke sini Diundang, dan ternyata Kang Zaki juga Circle-nya masih sama ya Satu ruang lingkuk Sekolah bareng, terus Pernah jalan-jalan juga ke luar negeri bareng Oke, gimana-gimana Kang Zaki ini? Nama lengkap dulu deh Kang Prima nama lengkapnya Saya nama lengkapnya Prima Yanuar Jumhana Rukmanta Lumayan, 4 kata Jadi nama ketiga adalah nama belakang ayah Dan nama keempat nama belakang kakek Dan di paspor, nama ketiga dan keempat di halaman satu ya? Misah Misah Karena nggak cukup Senasib Senasib ya Mohamad Zaki nama lengkapnya apa? Mohamad Zaki Zulfikar Syafari Berarti nama belakangnya di halaman satu Sama ya Karena ditulis tangan, kalau nggak di ini, di stempel Langsung Jaki pengen nanya nih Sekarang itu menggeletui dunia apa sih? Oke, kalau saya sebenarnya profesinya berganti-ganti Tapi, sejak tahun 2009 lulus kuliah Sebenarnya saya udah jadi tour guide freelance Jadi, karena hobinya traveling Senang-jangan kebetulan backgroundnya adalah Sebuah jurusan bahasa asing lah ya Di sebuah kampus di Setiabudi sana Pas belokan sebelah kiri lah ya Tahu banget setelah panorama ya Nah, jadi sejak itu Emang hobinya Jalan-jalan traveling dan menggunakan bahasa asing Buat Ya, ceritanya dulu mah pengennya keliling dunia lah ya Nah, gitu Itu yang mengilhami membuat Geeks on the wheel Nah, sebenarnya Sebelum ke sana Saya juga memang dari dulu orangnya musikal Jadi, dari kecil memang udah main musik Senang musik Keluarga juga Keluarga yang cukup musikal lah ya Setiap pagi sampai malam Pasti dengerin orang tua Dengerin musik Keras-keras di rumah Sambil mama saya ngepel Masak gitu ya Potongin bawang merah Bawang putih Akhirnya jadi musikal juga Kebawa dan keluarga cukup pendukung pada waktu itu Jadi, akhirnya Saya pernah punya kepikiran Wah, lulus kuliah Saya pengen kerja dulu Sebenarnya saya pengen belajar Jadi panitia yang mendatangi artis-artis dari luar negeri Atau talent-telan dari luar negeri Jadi dulu sempet kepikiran kayak Ah, misalnya Pengen kedatengin Ini ah Pengen kedatengin The Rolling Stones Misalnya Pengen kedatengin Queen gitu misalnya Dari luar negeri Misalnya Jadi dari dulu tuh udah pengen kerja di java musik indo Sebenarnya sama Adil Subono Sempet kepikiran Tapi akhirnya Nah, kenapa Akhirnya hanya jadi panitia acara-acara Lokal disini Satrenalin Gitu acara panitia Lokal-lokal musik bisa buga Dan sebagainya Nah, akhirnya Setelah pandemi ini Kita gak bisa jalan-jalan Karena profesi sehari-hari adalah TourGAN atau Tour Leader Sebenarnya Ya, makanya disini Tour Leader nih Ya Nah Jadi setelah pandemi gak bisa jalan-jalan Akhirnya Ya udah Kita bikin apa ya Kita reset dulu Kita bikin program yang antik Supaya kantor kita tetap berjalan Meskipun pandemi Akhirnya Alhamdulillah Meskipun pandemi Kantor kami gak pernah tutup Jadi teman-teman Tetap bisa beraktif kita Seperti biasa Bahkan malah lebih sibuk Karena Banyak reset Harus banyak pitching Ketemu orang Ngolah ide Ngolah program Dan lain sebagainya Jadi akhirnya Muncullah ide Bahwa kita harus bikin sesuatu Untuk Pada awalnya ya Untuk orang Bandung Akhirnya untuk orang Indonesia Pada umumnya Nah, karena pada waktu itu Kita bingung Kalau orang Bandung tuh Wisata yang kota Bandung banget Apa ya Wisata yang kota Bandung banget Sebenarnya Kalau kayak Kang Zaki Ada saudara dari luar kota ya Pasti kan Kang Zaki Dibawanya kemana? Ketangguban Perahu Iya Ke Ciwidei Which is bukan kota Bandung Nah, kota Bandungnya apa nih? Sebenarnya kota Bandung Kebanyakan wisatanya kan Artifisial Buatan Gitu ya Bukan yang sifatnya Sudah ada sebelumnya Yang berdasarkan waktu Memang berproses gitu Kayak Kayak sukaya alam Itu kan Udah gak artifisial Karena dia udah puluhan tahun Nah, sama ternyata Contohnya Skena kreatif Skena musik kreatif Di Bandung juga dibangun Sudah puluhan tahun Banget Itu Sapa Rua Misalnya udah dari tahun 80-an 70-an Kesebut Apalagi Apalagi Misalnya musik Bandung Selaksuluhan Akhirnya Ngeshape kota ini Sebagai Image kota yang kita kenal sekarang Mau kota kreatif lah Mau kota kuliner lah Mau kota musik lah Dan lain sebagainya Berarti Awal Kang Prima itu Orang yang suka traveling Orang yang suka musik Betul Sampai kepikiran Bikin Geeks on the wheel Jadi termasuk Yang kagum banget ya Dengan program ini Bahwa Oh iya ya Kita bisa bikinin Event di dalam bis loh Penikmatnya private banget Orang-orang yang di dalam bis Intim banget Intim banget gitu Kita ketemu artisnya Kita bisa Intimate wedding Intim lah Kalau kasarnya Intimnya kita bisa berhubungan langsung Ya kalau mau intimate wedding boleh Awalnya bener-bener Kenapa sih kepikiran ini Ya itu Sebenernya kebuntuan Teman-teman Kebuntuan baru dak lah ya Kebuntuan Apa Skena Pekerja kreatif Terutama pekerja pariwisata Kami juga pekerja pariwisata Tapi kami juga pekerja ekonomi kreatif Sama gitu ya Nah kita kan terdampak banget nih Waktu covid ini Kita gak bisa jalan Gak bisa naik bus Gak bisa naik kereta Gak bisa naik pesawat Gak bisa ke luar negeri Gak bisa traveling Dan lain sebagainya Nah akhirnya Ya udah kita bikin sesuatu nih Apa nih Makanya kita gak mau buntu Terus tak Akhirnya kita reset Kita bikin beberapa program Yang memang Aman Oh kalau aman Gimana caranya Ya udah Kita bikin program Kita kan orang pariwisata nih Kita bikin program Di dalam bis Rifat Gitu Itu awalnya Karena kita punya event Banyak banget Kaki bisa lihat Di jendela itu tuh Kalau bisa dilihat ya Itu sebelahnya juga ada program lagi Kita punya Geeks on the Wheels Kita punya Namanya Bandung Nightmare Tour Nanti malam tuh lah ada Bandung Nightmare Tour Kalau mau ikutan Juga boleh diundang Kemudian Kita punya program Kajian on the bus Kita punya program Icip-icip Bandung Kita punya program Bobo Tour on the bus Kita punya program Rock and Roll Tour Kita punya program Ah sejuta program lainnya Kita punya program disini Di atas bus ini Ada stand up comedy Beatbox battle Stand up battle Break dance Seminar Workshop Semua bisa dapukan dalam bis Belar ini bener-bener Sebenernya Kang Prima itu Belangkat dari The Original Tour Betul Geeks on the Wheel Adalah salah satu program Salah satu program Yang akhirnya Program ini jadi signature Salah satu program Yang engagement publiknya Paling besar ternyata Iya banget Jadi maksudnya Ternyata orang Banyak tertarik Akhirnya jadi satu program Yang mungkin Akhirnya sekarang Jadi salah satu program Jagoannya Atau signature program kita Dari The Original Jaki coba Kepersonalnya Kang Prima deh Kan Ngejalanin Bidang travel Ngejalanin bidang musik Itu bukan sesuatu Yang mungkin Bisa dibanggakan Orang tua zaman dahulu Oh iya Pasti Ada kesulitan gak sih Untuk meyakinkan Orang tua Orang sekeliling Untuk saya bisa hidup disini Sangat kesulitan Sangat kesulitan Saya harus ada pengakuan ya Ini pengakuan yang mungkin Eksklusif di acara Silet Di acara Mari perkenaan ini ya Jadi sebenarnya Saya Saya mau cerita sedikit Sebenarnya Jadi The Original ini Adalah Sebenarnya Hasil partnership juga Saya Dan teman saya Sahabat saya Namanya Nicky Nama lengkapnya Nicky Putra Junior Rangkuti Tapi beliau belum datang Ada juga Om Dhani yang selalu support Jadi waktu itu Ada Nicky Kemudian ada Om Dhani Kemudian kita saya Mikirin Karena saya Orang musik Om Dhani Orang Skena Angkatan 94 Angkatannya legend Di Bandung gitu ya Ada Arian Pupen Angkatannya Eddie Koymon Angkatannya Siapa Aksara Stortu David Tarigan Angkatannya Helvi Angkatannya Robin Malau Siapa lagi Alvin Yunata Dan lain sebagainya Itu angkatan-angkatan Legend tuh Lulus SMA tahun 94 Jadi memang Skenanya Anak gaul Bandung banget Tahun itu Makanya mereka bikin Namanya Begaul kan Komunitasnya Nah Kita pikiran juga Yaudah Jadi penggabungan Teman saya Nicky ini Yang merupakan seorang Entrepreneur sejati Yang merupakan Benar-benar nih Jiwa bisnis banget Natural banget Kemudian saya yang punya passion Ingin mengenalkan Kultur musik alternatif Di Indonesia Kemudian Om Dhani Yang punya jejaring Dengan anak-anak gaul di Bandung Pada saat itu Cocok banget ketemu Akhirnya yaudah Kita bikin program Yuk contohnya Salah satunya adalah Gigswondo Girls ini Nah keluarga susah banget Diakinin Keluarga susah banget Diakinin Saya sampai sekarang Harus ngaku Saya kehilangan Orang tua saya Selama pandemi Dua Ayah saya November 2020 Ibu saya hari Syawa Lembaran kedua Nah sampai Mereka meninggal berdua Sebenarnya Saya belum cerita Bahwa saya sekarang Jadi pekerja event Gitu Bahkan orang tua saya Gak pernah mendukung saya Jadi tour leader Atau jadi tour guide Dari dulu Karena ayah saya Atau papa saya Itu bekerja di hotel Savoy Homan Di hotel Nah hotel itu Zaman dahulu 70-80an Itu yang matur leader itu Mereka suka Senangnya bikin gaduh Di hotel Mabok Bawa tamu bule Aik minta kamar Pak ayangnya Gua minta kamar satu Gua udah buat tamu 20 orang Gua minta minuman Paling mahal Jadi orang Bapak saya dulu Housekeeping Tuhan bersih-bersih Akhirnya Bapak saya gak senang Sama hidup Wah Gini-gini Kerjaannya Minta jatah Minta jatah Terus segala macam Nah akhirnya Saya sampai akhir Hayat Orang tua saya Mungkin mereka Saya harus bilang Mereka tidak tahu Profesi saya Yang sebenarnya Mereka tahu-tahu Ya Nerima transfer lah Atau nerima Hasilnya Ya mungkin kayak gitu aja Karena ya Bukan Jadi cuma ngasih Ini selalu ngingetin Di tiap episode Bahwa teman-teman Yang hidup di jaman sekarang Itu udah enak banget Banyak variasi Yang bisa Didukung Sama orang tua kita Karena kita punya Contoh konkret Tinggal Pengen jadi Tour leader Nih ada loh Contohnya yang sukses siapa Tinggal cari internet Pada jaman kita dulu Untuk Menjadi sesuatu Yang Berbeda Karena Jadi kata narasumber yang lain Juga setuju bahwa Pekerjaan itu PNS UMR Atau hanya beberapa pekerjaan Yang bener-bener Berseragam lah Dan safe ya Gaji bulanan Amat Ya Sedangkan kita pekerja kreatif Pekerja swasta Kreatif Ini kan Selalu Berada dalam ketidakpastian Selalu gak tenang Tidurnya selalu diriputi dengan Berjuta ide Berjuta gagasan Banget Kita mau ngapain Besok ke pagi Gimana cara kita dapat Untung lebih besar Gimana cara kita Berkomunitas Berjejaring Collapse Sama orang-orang Jadi Akhirnya sih Ya kalau saya sendiri Memilih untuk Tidak menjadi Yang tadi Tapi tentu saja Secara bijaksana Harus kita bilang Silahkan buat teman-teman Jalur-jalur yang lain Mau jadi PNS Silahkan Mau jadi apapun Silahkan It's your choice Silahkan Konsumkasinya juga Masing-masing ya Tentunya Tapi yang penting adalah Kalau saya pentingnya Sekarang tuh Mali kita collapse Itu yang paling penting sih Iya banget Dan JG pengen nanya ini Yakin dengan profesi Yang sekarang dijalani itu Titik awalnya Kejadian apa sih Oke Pasti sebenarnya Kalau untuk Di dunia pariwisata ya Jadi kita kan di event ini Mengawinkan Antara pariwisata Dengan ekonomi kreatif Kita kawinin jadi gigs Ini gitu Jadi ini pariwisata Kita bikin tour Tematik Temanya apa Temanya musik Pendidikan musik Jadi Edutainment Ada education Ada entertainmentnya Nah Pemicunya apa sih Yang pertama Passion jelas Itu yang paling penting Jadi Yang driving Us gitu ya Yang nge-drive kita Untuk bikinnya adalah Passion kita Kita pengen selalu Yang pertama pengen beda Pengen stand out In the crowd Kita pengen bikin Sesuatu yang punya Impact besar Untuk masyarakat Untuk kita sendiri Ya Jadi Itu yang nge-drive kita Yang nge-drive kita Sebenarnya Tentunya Kita gak mau nafik Kita perlu cuan Kita perlu bensin Kita perlu bensin Nah akhirnya Kita juga gak mau nafik Bahwa ada peluang Bisnis loh disini Makanya kita manfaat Kayak gitu Yang janggi garis boy Bahwa setiap pergerakan Sebagus apapun Atau apapun Yang berpengaruh Untuk masyarakat itu Kita tetap butuh bensin Gak mau nafik Kita bukan orang kaya yang Anak pejabat apa Anak atau punya pabrik apa Tapi kita juga butuh bensin Untuk itu Makanya buat teman-teman Yang di rumah juga Kalau ada pergerakan Sekecil apapun Support dengan Sebisa mungkin teman-teman Support Support your local movement Support your local scene Support your local creative people Sekarang yang terakhir Jaggi pengen nanyain itu Pesen buat teman-teman Yang pengen hidup di industri kreatif Apa dari kang Prima? Oke Yang pertama Kita mungkin pengen bilang Pengen share bahwa Geeks on the wheels Atau the original Bikin program-program Yang original Yang authentic Yang sebisa mungkin Belum pernah dipikirkan Atau dikerjakan orang sebelumnya Nah Kami boleh bilang Bahwa Geeks on the wheels Adalah The first ever Gigs On a moving bus In the world Jadi Merupakan satu-satunya Pelopor penyelenggara Gigs Di Bus Yang berjalan Pertama di dunia Itu Nah Artinya apa? Pesannya adalah Mungkin yakin Di luar sana banyak orang-orang yang kepikiran Ide Pengen bikin gigs Di kapal selam mungkin Pengen bikin gigs Di atas perahu nelayan mungkin Pengen bikin intimate concert Di Apa namanya Di MRT mungkin Ya Pengen bikin gigs Dalam busway Di Jakarta misalnya Gitu ya Atau pengen bikin gigs Yang unik yang lainnya Pasti kepikiran Nah Cuman Jangan dipikirin doang Sebenarnya Kami pun gak nyangka Ini Pakal jadi sesuatu Asalnya dipikirin doang Tapi kita pikir Jangan dipikirin doang lah Coba yuk Nah Kita juga disini Saya sendiri Mau ke teman-teman Sebenarnya Lebih ke sharing Selain mikirin ide Selain ngandung bako ide Sambil ngopi Jangan lupa Berapa dipikirin doang Action 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 Mau gak mau Itu mah udah Action must speak louder than words Udah pasti Gitu Jadi Saya juga sebenarnya Mau ngucapin banyak Terima kasih juga buat Teman-teman Siapapun di luar sana Yang udah newport Gings on the wheels selama ini Juga shout out pertama Sebenarnya untuk Tertos Junior Yang merupakan Momen pertama kita Itu gigs pertama kita Di Gings on the wheels Dengan segala Kekhawatiran Ketidakpastian Ketakutan Kecemasan Di masa pandemi Pada bulan September 2020 Akhirnya kita launch Program Gings on the wheels ini Bersama Tertos Junior Kita juga shout out banget Untuk Dohem Bu Uks Buntar Budi Dan teman-teman yang lain Tertos Junior Baik Belar nih Jiki Ngambil garis bawahin Teman-teman Benar-benar harus Pikirin sesuatu yang beda Dan lakuin itu Ya Kalau dipikirin doang Hanya jadi angan Ya Gitu Kudu dibucatkan Bray Kasih banyak Jiki udah diterima Aduh maaf banget Kayak garis ini Seneng banget Semoga Kedepannya kita bisa Kolep yang lain Kita bisa melakukan Sesuatu Pegerakan yang bermanfaat Untuk masyarakat Dan Jiki Mohon maaf banget Jiki ngegangguin Kesibukan disini Dan juga Bang Zaki Sehat-sehat terus Sama Abah Atau menurunkisan Saya doain Konten Youtube-nya Apapun yang diusahain Selamuanya Barokah Amin Rancar ya Diberikan kesehatan Dan dikasih Rezeki yang melipah Tentunya Mudah-mudahan Insyaallah Terakhir sebagai penutupan Apa yang bakal dilakuin Atau original tour Dalam waktu dekat Oke Betul Kita Alhamdulillah Exposure kita Udah sampai ke level nasional Gitu ya Jadi kayak Mungkin ya pencapaian-pencapaian Kita adalah Kita sekarang udah bisa Punya talent-talent Sampai level nasional Gitu ya Mungkin Bagi orang Indonesia Disebut kayak Legend lah ya Gitu ya Ada beberapa talent-talent Level nasional Yang udah gabung di kita Kita udah bisa bikin Gigs on the Wheels Tour di 4 kota Selama beberapa Minggu Dengan beberapa talent Yang luar biasa Dan kita membuat Hal yang sama Dan bahkan mungkin Nanti ketika Era festival Sudah kembali Ketika mudah-mudahan Si wabah Covid ini sudah hilang Mudah-mudahan Kami tetap bisa Mewarnai pergerakan Skana musik Indonesia Sebagai bagian Atau pisahkan Nanti kita pikirin ya Konsepnya apa Meskipun ada panggung Cuman kita tetap bisa Apa ini Nah itu kita lagi pikirin Jadi ke depannya Makin banyak hal Kita makin banyak Meramu program-program lain Kita masih ada Bandung Nightmare Tour Mungkin kita bisa bikin Itu di beberapa kota Di Indonesia Kemudian juga Kita ada yang namanya Semacam Semacam Amazing Race Kita bikin Sebuah program Semacam Amazing Race Kita juga pengen bikin Tour Kuliner Sebenarnya Se Indonesia Dan kalau bisa Mungkin karena kita Ya kita minimal Bebas visa ke Asia Tenggara Mudah-mudahan kita bisa Bareng-bareng tour Sampai ke level Asia Tenggara dulu Dan mudah-mudahan bisa Sampai ke link dunia Pada akhirnya Mudah-mudahan Oke Terima kasih banyak Sebagai penutupan Jackie cuman pengen bilang Buat teman-teman Yang ada di Indonesia Yang mungkin bertanya-tanya Kemana Skana musik Bandung Mungkin ini adalah Salah satu jawaban kecil Bahwa kita masih ada Dengan dimulai dari Masih ada orang-orang kreatif Yang bikin geeks On the wheel Seperti ini Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon pisah Terima kasih Terima kasih semuanya